Mas mau tanya menurut Mas Budidaya Lele di Ember bagaimana? Saya tidak ngelarang dan tidak juga nyuruh. Saya hanya mendukung siapapun itu yang mau berbudidaya ikan nele silahkan berkreasilah kalian dalam budidaya ikan nele. Namun dalam tahap yang logis. Budidaya ikan nele di Ember itu sangat bermanfaat bagi orang yang tidak memiliki lahan luas dan ingin nimrung di budidaya ikan nele walaupun bukan untuk komersial. Hanya untuk dikonsumsi sendiri dengan keluarga. Itu bagus silahkan berkreasilah kalian. Jangankan budidaya lele di Ember mau di botol aqua galon, mau di steropo, mau di kresek sekalipun silahkan berkreasilah kalian. Enak loh hasil budidaya sendiri nanti dimasak dibumbuin dimakan rame-rame sama keluarga. Cuman kalian yang budidaya ikan nele dengan lahan terbatas seperti di Ember harus berpikir logis. Terkadang kan orang yang membuat tutorial, yang nyari viewers di media sosial itu kan suka dilebih-lebihkan dan gak masuk logika. Ember itu hanya kapasitas 80 liter air atau mungkin tong besar yang biru itu kapasitas airnya berapa. Debit air segitu, kandungan oksigen berapa, tingkat pH-nya berapa, suhunya berapa, kadar organik berapa ppm itu kan sudah tertakar. Terkadang orang suka melebih-lebihkan, nobar bisa seribu ekor, seribu ekor kalau dibagi delapan itu hasilnya kurang lebih satu kuintal. Secara logika kalian beli ikan nele aja dah konsumsi satu kuintal, masukin ke Ember atau ke tong yang biru itu, silahkan isi air. Banyak air apa banyak ikan? Silahkan kalian berkreasi di budidamber atau di budidaya yang tempatnya kecil silahkan. Tapi isinya harus logis, harus sesuai dengan debit air dan debit air segitu itu komposisinya berapa. Cara ngurus ikan nele di Ember memang simpel, cara ganti air gak membutuhkan yang banyak. Tapi kan udah jelas, disitu juga kapasitas ikan nelenya berapa. Saya sendiri tuh berpikir, ikan nele itu tumbuh dengan tiga hal. Pakan, waktu, dan tempat. Pakan, penunjang pertumbuhan ikan nele jelas. Waktu, budidaya lele itu jelas membutuhkan waktu, lele besar membutuhkan waktu. Kita nebar ukuran jari atau jempol. Dua minggu ingin jadi konsumsi segede gini, jangan ngimpi sob. Ikan nele juga butuh waktu untuk tumbuh. Dan di samping itu butuh tempat yang layak, gak sempit-sempit amat, ikan nele insya Allah tumbuh. Kalau kepadatan tumbuh bisa tapi lambat. Lambatnya pertumbuhan ikan nele akan membuat BOP budidaya membengkak. Pakan, ganti, air, sedot, pakai listrik, dan lain sebagainya itu udah jelas makan biaya. Saya tidak ngelarang kalian, silahkan berkreasi dalam budidaya ikan nele. Mudah-mudahan kalian sukses. Sukses dalam artian ikan nelenya bisa tumbuh. Setelah tumbuh nanti bisa kita nikmati bareng bersama keluarga. Terima kasih. Selamat menikmati.